Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya cupang metal dan kali ini edisi pertama saya saya akan lepas adop sepasang cupang koe ini red koe dan sebelumnya kita buka dulu sekatnya jadi ada cupang koe jantan dan cupang koe betina nah untuk yang jantan sendiri teman teman bisa lihat bukanya asik ya bukanya asik terus warnanya juga strong sama yang betina juga strong ya dan untuk si jantan juga bisa dilihat yang saya suka itu dasinya ya dasinya itu panjang kemudian berumbai dan dia balance gak panjang sebelah ya kayak gitu mungkin sekat juga dibuka juga nih oke silahkan teman lihat sampai kuas ya penampakan dari cupang koe yang saya lepas adop ini dan ini sementara khusus untuk wilayah tempat saya ya jadi di domicili di Pontianak ya silahkan kalau kamu tertarik kamu bisa ambil nih cupang satu pasang cowok dan yang cewek nah yang cewek sekarang kita lihat ini warnanya juga menarik ya gak cuma merah tapi ada orange nya juga nah untuk yang cowok ini ini usia udah 6 bulan dan dia udah pernah saya breeding ya pernah saya breeding dan ini sangat baik sekali mengurus anaknya nih jadi sebenarnya saya kalau misalnya tempatnya cukup sih gak mau lepas ya cuman ini silahkan untuk teman teman yang mau langsung aja diambil deh ya silahkan yang domicili di Pontianak ya bisa hubungi saya di chat atau DM atau nanti di whatsapp juga gak apa-apa jadi sepasang ini nanti harganya kita bisa bicarakan gampang lah itu tapi yang penting yang masuk akal ya karena ini saya juga piaranya dari kecil ini dari burayak dan secara genetik ini sudah di F3 ya untuk cupang koi ini dulu itu saya belinya fancy koi ya jadi fancy line koi kemudian ini udah F3 nya tetap terjaga ya untuk teman teman nanti kalau misalnya berhasil untuk ngawin ini ada beberapa anakan yang bisa keluar pertama pertama itu ya bisa jadi koi klasik seperti ini merah merah seperti ini jelas ya ya begitulah pokoknya dan bisa juga jadi koi fancy seperti ini kalau beruntung teman 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 bisa dapat ini ngeblok ya warna nya ngeblok kemudian ada corak tiger sebenernya sama sama aja koi sih cuma orangnya cenderung memberikan nama sesuai dengan penampakannya ya jadi tiger katanya macan kali ini dan kalau beruntung teman 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 bisa dapat yellow koi seperti ini karena saya juga dulu gak pernah punya yellow tapi di rekaman yang terakhir kemaren ini dapat yellow yellow koi dan yang pasti selo ya selo itu kayak gini di luar mana daging seperti ini tapi bukan berarti ini gak jadi bisa jadi ini nanti akan bermutasi jadi koi begitu guys oke kita balik lagi ke ikannya jadi kalau misalnya teman teman mau ambil dan ambil sekarang atau mungkin nanti misalnya di harganya dibilang kemangan ya saya kasih ini satu deh ini bonusnya jenis koi juga tapi ini koi nya kemaren udah saya kawinin satu kali ya jadi ini janda janda satu kali dan ekornya ada sedikit bekas sobek ya kena gigit ini umurnya 6 bulan jadi ini masih 4 bulanan jadi kalau teman teman mau breeding bisa aja sih langsung kalau mau di breeding yang 4 bulan sepertinya juga udah bisa karena kita lihat juga udah gendut perutnya tapi kalau mau ditunggu gak apa-apa ditunggu dulu paling enggak ini satu bulan lagi ya untuk biar bisa lebih maksimal satu bulan lagi boleh di breeding sambil nunggu teman teman bisa breeding yang ini ya walaupun udah di kawinin juga tetap mereka juga mengwarisi genetik dari koi nah jadi untuk harga yang nanti kita perbincangkan itu kamu dapat satu jantan koi, satu betina koi dan bunuh satu betina koi juga oke sampai disini aja mudah-mudahan bisa ini ya bisa memberikan kebaikan untuk kita semua ini ini saya juga mudah mulai kekurangan tempat makanya saya udah mau jualin ikan depan saya nah silahkan mungkin di terawang-terawang dulu ikannya lihat dilihat hasilnya ya lombanya itu loh panjang keren nantiknya juga keren ini ini saya agak penasaran juga sebenarnya ini kalau misalnya kawin gimana gitu soalnya ini nantik banyak orangnya merah itu di bagian sirip-siripnya aja ya tapi di badannya itu dia oran kemudian ada blink-blink galaksinya juga gitu ini juga sama ada blink-blink star galaksinya dan ada motif samurai lagi di atasnya silahkanlah teman-teman kalau yang berminat hubungi saya-saya aja kita ketemu lagi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa